Kitab Ayub, Pasal 38 Allah berbicara kepada Ayub Kemudian Tuhan berbicara kepada Ayub dari angin topan Katanya, siapa yang mengatakan hal-hal yang bodoh itu dan kata-kata yang tidak berarti? Perkuatlah dirimu dan bersiaplah menjawab pertanyaan yang ku tanyakan kepadamu Dimana engkau ketika aku menciptakan bumi? Jika engkau pandai, jawablah aku Jika engkau pandai, siapa menentukan besarnya dunia ini? Siapa mengukur dunia dengan tali pengukur? Dimana bumi diletakkan? Siapa meletakkan batu pertama pada tempatnya? Bintang pagi bernyanyi bersama-sama dan malaikat berteriak dengan suka cita ketika itu telah dilakukan Siapa menutup pintu ketika laut meluap dari tempatnya? Siapa menutupinya dengan awan dan membungkusnya dalam gelap? Aku membuat batas untuk ke laut dan meletakkannya di belakang gerbang yang terkunci Aku berkata kepada laut, Engkau dapat datang sampai ke sini, tetapi tidak lebih jauh Disinilah gelombang keangkuhanmu berhenti Apakah engkau pernah dalam hidupmu memerintahkan pagi supaya mulai atau hari mulai? Apakah engkau pernah mengatakan sinar pagi merebut bumi dan mengguncang orang jahat keluar dari tempat persembunyiannya? Sinar pagi membuat bukit dan lembah mudah dilihat Bila terang hari datang kepada bumi, bentuk tempat tampak seperti lipatan pakaian Bentuknya seperti tanah liat yang halus yang diperas dengan ketukan kaki Orang jahat tidak seperti terang hari Bila terang itu bersinar, itu yang menghentikannya dari perbuatannya yang jahat Pernahkah engkau pergi ke dasar laut yang terdalam? Pernahkah engkau berjalan pada dasar lautan? Pernahkah engkau melihat pintu gerbang menuju dunia orang mati? Pernahkah engkau melihat pintu gerbang menuju tempat yang gelap dari orang mati? Apakah engkau sungguh-sungguh mengerti betapa besarnya bumi? Katakan kepadaku jika engkau mengetahui semuanya itu Dari mana datangnya terang? Dari mana datangnya gelap? Dapatkah engkau membawa terang dan gelap kembali ke tempatnya semula? Apakah engkau tahu bagaimana pergi ke sana? Pasti engkau mengetahui hal itu karena engkau sudah tua dan bijaksana Engkau sudah hidup ketika aku membuatnya, bukan? Pernahkah engkau pergi ke dalam gudang tempat penyimpanan salju dan hujan batu? Aku menyimpan salju dan hujan batu untuk masa kesusahan Untuk masa perang dan pertempuran Pernahkah engkau pergi ke tempat matahari terbit? Tempatnya membuat angin timur berembus ke segenap bumi Siapa menggali saluran di langit untuk hujan deras? Siapa membuat jalan untuk kilat guruh? Siapa membuat hujan bahkan di tempat-tempat yang tidak didiami? Hujan itu memberikan banyak air kepada tanah kosong itu dan rumput mulai tumbuh Apakah hujan mempunyai ayah? Siapa membuat tetes embun? Apakah es mempunyai ibu? Siapa yang melahirkan embun beku? Air membeku sekeras batu Bahkan lautan membeku di atasnya Dapatkah engkau mengikat bintang kartika? Dapatkah engkau membuka ikatan bintang belantika? Dapatkah engkau menerbitkan perbintangan pada waktunya? Atau dapatkah engkau membawa bintang beruang dengan pengiringnya? Apakah engkau tahu hukum yang mengawasi langit? Dapatkah engkau menempatkan bintang pada tempatnya di atas bumi? Dapatkah engkau berteriak kepada awan Dan memerintahkannya untuk menutupi engkau dengan hujan? Dapatkah engkau memberi perintah kepada kilat? Apakah itu datang kepadamu dan berkata Kami ada di sini Apakah ia pergi kemana engkau kehendaki dia pergi? Siapa membuat orang bijaksana? Siapa memasukkan hikmat jauh ke dalam mereka? Siapa yang cukup bijaksana menghitung awan Dan menumpahkannya untuk mencurahkan hujan? Jadi, debu menjadi lumpur Dan gumpalan tanah tetap bersatu Apakah engkau mendapat makanan untuk singa? Apakah engkau memberi makanan kepada anak-anaknya yang kelaparan? Tidak Singa berbaring di sarangnya Mendekang, dirumput, siap untuk menyerang mangsanya Siapa memberi makan burung gagak Ketika anak-anaknya berteriak kepada Allah Dan berjalan berkeliling tanpa makanan? Dan berjalan berkeliling tanpa makanan